Terima kasih lor masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni Nah ini dari buntut kecelakaan mobil dinas pelat merah kemarin Jadi buntut dari kecelakaan mobil dinas yang digendarain oleh anaknya Kasubak Aset dan Rumah Tanggo di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Resmi mengundurkan diri Ke mana informasinya? Kita pantau Di Pantauan Bang Jek Kasubak Aset dan Rumah Tangga di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Berinisial K mengundurkan diri dari jabatannya Pengunduran diri K merupakan buntut dari kecelakaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi Yang dikendarai oleh anaknya yang masih pelajar sekolah menengah atas beberapa waktu lalu Sehingga mengakibatkan mobil dinas di bagian depan remuk dan rusak parah Terkait itu Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Pihaknya telah menerima surat pengunduran diri dari pejabat bersangkutan pada Senin pagi Pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat itu dengan alasan untuk fokus mengurus rumah tangga Pasalnya baru satu minggu kemarin suaminya meninggal dunia Sudirman menyebutkan pengunduran diri tersebut juga bagian dari sanksi yang diberikan oleh Pemprov Jambi Terhitung Senin 6 Februari kemarin pejabat tersebut dipindahkan ke organisasi perangkat daerah Pemprov Jambi Sementara untuk jabatan Kasubak Aset dan rumah tangga saat ini diisi oleh PLT pejabat yang ada di Sekretariat Dewan Untuk penunjukkan PLT tersebut diserahkan ke Sekretaris Dewan yang kemudian diusulkan ke Gubernur Jambi Jadi kita memberikan sanksi yang lebih baik yang bersangkutan mundur lah karena kondisi seperti itu Alhamdulillah dia mundur, nanti kita tidak lanjut dari pengunduran dirinya itu Kita berhentikan dari jabatan, kita alihkan ke tempat lain, tidak di situ lah Artinya di mana nih mau? Di luar dari Sekwana Supaya Anu memulihkan kondisi lingkungan Rian Jenjen, JAK TV, melaporkan